Kedua tersangka langsung dibekuk tim satres narkoba Polresta Padang di dapur rumahnya saat sedang asik berpesta narkoba. Tersangka bernama Rudy dan Ali Min ini tak dapat berkutik saat petugas menemukan narkoba jenis sabung yang disembunyikannya di dalam mesin cuci pakaian. Kedua tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual mainan anak-anak ini telah lama dicurigai polisi beralih profesi sebagai bandar narkoba dengan wilayah edar di kawasan Kuranji, kota Padang. Bersama barang bukti, kedua tersangka akhirnya digelandang ke Polresta Padang untuk dilakukan proses pengembangan selanjutnya. Atas perbuatannya tersangka dejerat dengan pasal 141 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.